Intro Kisah ini berawal ketika Iksyon atau Raja Lapid menyukai seorang wanita yang sudah bersuami Wanita ini diketahui bernama Dewi Hera Karena kecantikan yang ada di dirinya Iksyon pun ingin sekali memiliki Dewi Hera dan berencana berkencan dengannya Namun sebelum rencana Iksyon ini dimulai Sang suami dari Hera pun mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Raja Lapid itu Akhirnya sang suami dari Hera ini pun yang bernama Jeus menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk mengubah awan menjadi seorang wanita Awan yang diubah ini pun memiliki paras dan postur tubuh mirip sekali dengan Hera, istri dari Jeus itu sendiri Jeus pun menghidupkan awan tersebut dengan kekuatannya agar bisa membantu menjalankan misinya Hal tersebut sengaja ia lakukan untuk menjebak Sang Raja Lapid agar seolah-olah ia bisa merebut Dewi Hera dari sisinya Singkat cerita, Sang Raja Lapid pun mendapatkan keinginannya untuk merebut Dewi Hera dari suaminya yang bernama Jeus Tanpa ia sadari bahwa Dewi Hera yang ia dapatkan itu hanyalah seorang jelmaan awan yang sudah diubah oleh Jeus Dengan rasa bangga dan senang Sang Raja Lapid pun mengencani jelmaan Hera itu layaknya pasangan suami istri Sampai pada suatu ketika istri dari jelmaan Raja Lapid ini pun hamil dan melahirkan seorang anak Centaurus pun hidup berdampingan dengan manusia meskipun Centaurus memiliki wujud yang berbeda atau dalam kondisi yang cacat Mereka tinggal secara bersamaan di suatu tempat di pegunungan yang bernama Gunung Olympus Dikarenakan Centaurus ini selalu cekcok dan berselisih paham dengan manusia Akhirnya Centaurus pun diusir dari pegunungan Olympus ke pegunungan Pelion Ketika Centaurus ini berada di Gunung Pelion Ia pun bertemu dengan seekor kuda betina yang biasa disebut kuda-kuda Magnesia Pada pertemuan inilah Centaurus memutuskan untuk menjalani hidup secara bersama dengan seekor kuda-kuda betina Magnesia Karena Centaurus sudah dewasa Centaurus pun merasakan hasrat layaknya manusia normal pada umumnya Namun sayangnya Centaurus tidak bisa menyalurkan hasrat tersebut kepada manusia Semakin lama keinginannya untuk menyalurkan hasratnya tersebut makin tidak bisa ia tahan Sampai akhirnya ia pun melakukan hubungan terlarang itu dengan kuda-kuda Magnesia layaknya pasangan suami istri Singkat cerita mereka pun akhirnya melahirkan seorang anak dengan bentuk-bentuk yang aneh Perwujudan anak mereka pun setengah manusia dan setengah kuda dan disinilah cikal bakal ras centaur itu pertama kali dilahirkan Dengan berjalannya waktu akhirnya ras centaur ini semakin banyak populasinya Kebanyakan dari mereka atau ras centaur ini merupakan makhluk dengan karakter yang sangat liar dan buas Akan tetapi ternyata ada juga centaur yang memiliki sifat yang baik dan suka menolong Meskipun demikian yang perlu kita sadari ialah kisah dari centaur tersebut merupakan kisah mitologi yang keasliannya sulit dibuktikan Semua ini merupakan kisah mitologi yang berkembang dan termasuk ke dalam cerita mitos Jadi kesimpulannya semua hal yang terjadi dalam cerita tersebut hampir mirip dengan namanya sebuah dongeng Akan tetapi meskipun hanya sebuah mitos kisah ini malah menjadi inspirasi untuk perpileman di masa kini Terbukti dari banyaknya film fiksi yang menunjukkan hewan-hewan mitologi ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!